Hai semuanya selamat datang di imafandam channel Nah teman-teman ini kue banana atau banana kek ala imafandam Dan hari ini aku akan share dengan kalian cara aku bikin kue ini So pertama-tama disini pisangnya sudah aku kupas dan siap di mash Apa ya bahasa Indonesia nya Ya dilembutin gitulah teman-teman dihaluskan ya Hehehe So teman-teman berikut adalah bahan-bahan untuk bikin banana cake Jadi disini ada telur ada mash banana atau pisang yang sudah aku haluskan Disini ada campuran tepung terigu dengan cornflour dan juga cinnamon baking soda Disini ada gula disini ada minyak dan aku pakai olive oil Kalian boleh pakai minyak apa saja asalkan jangan minyak gelantah ya Dan ini optional jadi ini masing-masing satu genggam choco chip dan satu genggam sultana atau kurmaya yang dipotong-potong Nggak harus ya teman-teman menurut selera yang ini Kemudian disini aku juga pakai almond Jadi supaya kalian gampang mengingatnya Aku akan tuliskan bahan-bahannya disini Oke jadi kalian perhatikan Nah resep pada tulisan ini bisa untuk bikin dua loyang kecil seperti ini ya Nah kalau loyang kalian lebih besar Jadi satu loyang ya teman-teman Oke mari kita lanjut prosesnya oke Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama blender gula dan telurnya sampai mengembang Oke Teman-teman selanjutnya ya Masukkan tepung sedikit demi sedikit Jadi masukkan bahan yang garing ke dalam bahan yang basah ya ke adonan telur Diaduk rata pelan-pelan Kemudian bergantian masukkan minyaknya ya sedikit Oke Kemudian tepung lagi Nah begitu teman-teman Kemudian Kemudian minyak lagi Diaduk rata Hingga tepung dan minyak Tercampur rata Oke Semuanya sudah tercampur rata Nah terakhir aku masukkan banana atau pisang yang sudah aku haluskan Dan aku campur rata Nah ini Kurma dan juga choco chips Aku tambahkan tepung Tepung Cornflour ya Tepung Cornflour Nah Kayak gini Tujuannya supaya dia light aja Karena kalau enggak dikasih tepung dulu Terus langsung masukin ke adonan Dia akan tenggelam Jadi berada di paling bawah gitu Nah kalau dibalur dengan tepung Terigu juga bisa ya teman-teman Itu nanti dia akan apa ya Mengambang gitu Jadi ada di tengah Ada di atas Kayak gitu Enggak Enggak di bawah Kalau enggak kasih gini Dia akan berada di bawah Pada apa ya Pada loyangnya gitu Nah Ini sudah tercampur rata Dengan tepung Cornflour Aku baru masukin Dan diaduk rata lagi Nah gitu Dan ya Sekarang sudah siap Dimasukin ke loyangnya Dalam loyangnya Bismillahirrohmanirrohim Sebentar ya Aku lap dulu Ini bekas-bekas tepungnya Oke Nah Ini sudah siap masuk oven Kalian bisa masukin oven Seperti ini Atau kalian Tambahkan Almond ya Almond Atau kacang Apa aja sih teman-teman Optional ya Jadi Terserah Menurut selera Aku suka Yang namanya Kacang almond Nah anyway teman-teman Kenapa aku enggak pakai Vanilla Dan ini dan itu Extra vanilla gitu Kenapa Karena aku sudah pakai cinnamon Dan cinnamon itu Kalau pakai Vanilla ya Kalah Vanillanya gitu Nah kalau kalian Enggak ada Cinnamon bubuk Atau kayu manis Kalian silahkan Bisa pakai Vanilla Atau perasa pandan Terserah kalian Silahkan berkreasi Ya teman-teman Oh iya Tadi yang aku tulis Itu Adalah Resep Untuk Dua loyang Seperti ini Atau Satu loyang Yang Biasanya aku pakai loyang ini Gitu Nah jadi ini dua kali lipatnya ini gedenya gitu Nah Hari ini Aku pakai Bikin Separoh Resep ya teman-teman Teman-teman kalau bikin separoh resep Resep tadi yang sudah aku tuliskan ya Disini bisa kalian lihat Itu kalian bagi dua aja Dan telurnya pakai dua Oke Nah dan akan jadi seperti ini Karena aku cuma berdua Sama suami aku Dan orang-orang yang sewa tempat disini Mereka tuh gak suka kue-kue gitu teman-teman Tapi kalau aku bikin gorengan gitu Baru udah mereka suka Oke deh Aku masukin Ke dalam Oven Ya Oke Gini aja ya Aku pakai oven yang kecil Karena cuma Satu kue gitu Jadi oven yang atas Bukan oven yang bawah ya Aku ada dua oven Dan dipanggang dalam 350 derajat Atau nomor 4 ya Kalau digas Selama Kurang lebih 30 sampai 40 menit Oke Oke disini aku set 40 menit aja deh Tapi nanti setelah 30 menit Aku mau lihat Mau cek gitu Matang apa belum Dengan memasukkan Tusuk sate gitu ya Teman-teman Kalau udah gak lengket Berarti matang Oke Wah sudah hampir 30 menit Wanginya sudah semerba Mewangi Aku coba lihat dulu Eh gak kelihatan Wow Aku putar deh Ya Nah ini ya Ntar mana sih ujungnya Gak bisa aku ambil Nah ini kalau udah Coklat kayak gini Teman-teman ya Biar gak gosong Ditutupin Pakai Aluminium Wrap Ntar ya Aku kasih contoh Jadi pakai kayak gini Kitchen foil Taruh di atas kuenya Karena kan dia sudah Kesoklatan Kalau gak ditutupin Ini kan Nanti Terlihat gosong Dan dalamnya Belum matang sempurna Ya kan Taruh Ini pas di atas Kuenya gitu ya Nah begitu Kelihatan ya Jadi dia Makin matang Dalamnya Tetapi atasnya Gak gosong Oke Tutup lagi deh Nunggu 12 menit lagi Titit 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 Sudah jam 2 Berarti Ini sudah matang Teman-teman Coba Wah Tuh Lihat Oke Oke Sekarang Sudah aku keluarin Ini ada Tusuk Sate Sudah gak lengket Berarti matang Cuman yang tengah ini kan Masih basah Karena kan tadi Aku tutup Pakai Aluminium Foil Jadi aku Masukin Sekitar 5 menit lagi deh Untuk Membuat Warnanya Sempurna Aja Teman-teman Nah Teman-teman Ini dia Hasilnya Banana cake Ala Ima Fanda Masih panas Baru keluar dari oven Teman-teman So Kadang-kadang kan Kalian Tanya Kok Mukanya Enggak Kelihatan Jadi Kalau Kusuk Muka Enggak Kelihatan Kuenya Sementara Disini Kan Aku Mau Share Kuenya Oke Anyway Aku Mau Kasih Lihat Ke Kalian Hasil Kue Aku Jadi Aku Potong Bismillah Hirohman Hirohim Ini Masih Anget Wah Wah Teman-teman Lihat Wah Ini Mantap Ini Disuguhkan Dengan Teh Hangat Mak Nyus Sekarang Aku Sudah Bikin Teh Yang Ini Buat Suami Aku Dan Buat Anak Tiriku Jadi Anak Tiriku Itu Udah Dewasa Semua Punya Rumah Masing Masing Cuman Anak Tiri Yang Ini Yang Nomor Tiga Kalau Weekday Dia Kesini Karena Dia Ada Project Otomotif Jadi Ketok Magic Untuk Mobil-mobil Sama Bapaknya Dan Ini Teh Susu Rempah Nanti Aku Akan Share Dengan Kalian Cara Aku Bikin Teh Susu Ini Bismillahirrohmanirrohim Dan Baiklah Aku Akan Kasih Kalian Lihat Coba Lihat Coko Cip Dan Juga Kurmanya Mantap Lembut Enggak Terlalu Manis Enak Dengan Topping Almond Dan Coko Cip Mantap Baiklah Teman-teman Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Subscribe Salam Dari Inggris Dan Sampai Coba Honey Agok Cake And Indian Tea